Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunat akan coba memainkan game pet RNG guys Jadi kita akan gaca-gaca pet kali ini guys ya Biasanya kan kalau game-game RNG itu berhubungan dengan Aura gitu kan Tapi Ari ini bukan Aura yang akan kita gaca guys, ya Melainkan pet gitu Dan seperti ini baru pertama kalinya Paunat ya Kita mainkan game gaca-gaca seperti ini Soalnya sebelum-sebelumnya kita mainkan game yang Aura-Aura itu bukan RNG guys Yang pertama kalau nggak salah yang Raph Terus yang kedua Finda Aura Nah sekarang kita akan mainkan game RNG-nya guys ya Yaitu RNG pet Kita akan mencari Wow, itu keren banget petnya cuy Itu kira-kira berapa-berapa Paunat ya Oke kita akan coba lihat dulu 1 in 7 ribu guys ya Tapi sepertinya kurang langka guys ya Biasanya yang langka itu 1 in 1 juta gitu kan Kita akan coba cari pet terkuat dan terlangka di game ini guys ya Tapi sebelum itu Ada baiknya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Ya udah pengen kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Ah, Paunat ngomong-ngomong Paunat udah mendapatkan 1 pet nih Pada Gimi Ah, pet apa tuh Paunat Ah, Paunat Pet langka nih Pada Gimi Ya ampun ini bayi raksasa ini miliknya siapa lagi ya Ah, Paunat ini bayinya Paunat Namanya Bobo Hah, namanya Bobo yang bener aja Paunat ini kayaknya patung deh Dan bayinya udah bisa ngedance gitu guys ya Oke Paunat kita akan langsung mulai aja Paunat gacha-gacha petnya Paunat disini ada dadu yang bisa kita roll Ah, Paunat tapi gak ada bencananya kan Paunat gini Ini bukan dadu kematian Paunat Melainkan dadu untuk gacha petnya Paunat dan yang keren dari RNG Kita gak perlu bayar-bayar guys ya Biasanya kan kalau kita ingin membeli pet Itu harus berbayar gitu kan Tapi ini gacha gratis Langsung di gacha aja Dan kita mendapatkan legendary Oh, komen guys ya 1 in 80 1 dari 80 Hmm, lumayan lah guys ya Untuk percobaan pertama gitu kan Dapat yang emas lagi Gold Dog Dan miliknya Paunat 1 in 20 Parah banget gitu kan Dapat kambing Paunat guys ya Berarti petnya Paunat ini masih lebih mendingan Daripada petnya Paunat ya Oke, kita gacha lagi guys Wow, wow Langsung dapet yang keren barusan guys Dan kenapa gak langsung kepake Oke, kita coba lihat dulu Nah ini dia guys Mystic Star cuy Dan ini RNG-nya Excaptional guys ya 1 in 117 guys Walaupun gak langka-langka banget Tapi ini menurut Paunat gaming keren guys ya Untuk percobaan kedua gitu kan Wow Itu dia petnya Pandu Gaming guys Pet bintang ada sayapnya gitu Ada makotanya Keren banget Paunat dapat pet apa itu Paunat ya Dapat gajah Paunat ya Oh, sepertinya Pandu Gaming beruntung Gara-gara ada ramuan ini guys Ini sepertinya ramuan keberuntungan ya Apa Paunat? Kalau itu Paunat punya Pandu Gaming Tinggal 50 detik ya Paunat punya juga Tapi kenapa gak beruntung Paunat? Oke, kita gacha lagi aja guys Dapat Uncommon 1 in per 20 Ayo cepet-cepet-cepet Sebelum busunya abis Dan dapet kambing malahan Miliknya Paunat tadi guys ya Oke, kita gacha Dan dapet 1 in 25 guys Oke, kita gacha lagi Dapet dok 1 per 8 dong kocak Parah banget Habis dapet yang keren-keren Malah dapet yang Wow, Paunat Paunat dapet Wow, ini keren banget Ini Wow Gara-gara Pandu Gaming ngejekin Paunat Paunat langsung dapet yang keren guys ya 1 dari 1300 cuy Eh, eh, eh Keren kan Pandu Gaming Ya, nggak usah joket juga dong Iya Malah encok Paunat guys ya Wow Paunat lebih beruntung daripada Pandu Gaming Kena keren-kerennya Pandu Gaming guys ya Gara-gara ngejekin Paunat gitu kan Dan Wuuuh Dapet Paunat sih ini Legendary Tapi 1 per 62 sih Oke, kita coba gacha lagi Dapet kambing lagi Oke, kita gacha lagi guys Dan dapet pucing Dan Paunat disitu kenapa kagak-gagak Ya, sepertinya Paunat disconnect Nah, bener banget langsung ngilang Dan disini ada craftnya juga guys Oke Disini ada Red Guardian Dan ini akan menambah 11% lifetime luck Oh, ini akan menambah keberuntungan kita gitu guys ya Dan cara mendapatkannya gimana? Oh, ini harus dibuat gitu cuy Kita harus mendapatkan senduel 4 kah? Maksudnya gitu kah guys? Ini pet gitu kah? Oke, kita coba lihat-lihat dulu Oh, ternyata yang paling atas ini yang paling kuat Yang paling bawah ini yang paling lemah keberuntungannya guys ya Berarti dari yang paling lemah keberuntungan Sampai yang paling kuat, yang paling atas Oke, kita coba lihat dulu Disini ada yang udah keisi belum ya? Nah, ini Pandu Gaming udah keisi nih Rainbow Dice Ini akan menambah 10% keberuntungan kita untuk 250 gacha guys ya Dan disini kita membutuhkan 15 ponix Tapi Pandu Gaming baru dapet 1 nih guys Dan 8 Prismatic Ultima Oke, kita coba periksa-periksa dulu Ada yang gampang nggak ya? Kayaknya ini yang gampang deh guys Oke, kalau yang ini Ini kan juga gampang Tapi ini butuh 35 pet anjing guys ya Waduh, banyak banget Nah, ini cuma dikit guys Cuma butuh 2, 2, 2, 1 Tapi petnya sepertinya sulit-sulit gitu kan Lihatnya ini keren-keren nih petnya Oke, kalau gini kita langsung gacha-gacha aja Pauna Dan disini dapat golden cat Dan kira-kira bisa langsung di auto-equip gitu nggak sih guys? Tapi kayaknya nggak bisa ya Oke, kita coba langsung puter lagi dadunya Kita mendapatkan gold horse Itu lumayan guys Tadi berapa ya? Kita coba lihat dulu gold horse 1 dalam 310 guys Wow, ini lebih langka berarti guys ya Daripada Mystic Star ini Oke, kita pakai gini aja guys Untuk menambah keberuntungan kita cuy Dan selain kita mendapatkan dare Apa? Panet lihat pauna dong Pandu Gaming Wow, wow, wow Panet dapat yang baru Wow, ini keren banget 1 dalam 142 Tapi lebih langkaan petnya Pandu Gaming dong Tapi kenapa itu lebih keren guys ya? Hmm, mungkin setiap pet itu ada rank-ranknya gitu Oh, bener banget Jadi disini rank rare Dan juga rank esceptional ini lebih kuat guys ya Dibandingkan rank rare cuy Walaupun yang rank rare ini 1 dalam 310 guys ya Dan disini kita bisa lihat Ini hanya menambah 0,78% keberuntungan kita Dan kalau pet yang esceptional ini Akan menambah 1,5% guys Keberuntungan kita Oke, kita pakai yang ini aja Dan kita langsung roll lagi dadunya Dan disini ada obinya Sambil roll dadu Oh iya, disini ada auto juga Kita pakai auto aja ya Dan disini kalau kalian pengen menggunakan autonya Kalian harus join group guys ya Eh, mana sambil obi kita disini Tapi ini kayak kehalang gitu Dan kita dapat anjing disini Oke, selanjutnya disini Pandu Gaming Dapat gajah guys Oke, kita gajah lagi cuy Semoga aja dapat yang bagus Dapat anjing lagi Ayolah dapat yang keren gitu kan Sepertinya kita harus menggunakan Ramuan keberuntungan ya Pandu Gaming Hah, pakai ramuan keberuntungan Hmm, sepertinya iya juga guys ya Pandu Gaming tadi dapat pet ini Gara-gara menggunakan Hahaha, bawah udah jatuh Gara-gara menggunakan ramuan keberuntungan guys Oke, kita coba dulu cuy Mungkin aja kita nggak menggunakan Ramuan keberuntungan Kita bisa beruntung gitu kan Kita coba dulu nih Apakah kita memiliki keberuntungan Bawaan dari lahir Ah, teman kita harus menggunakan Ramuan keberuntungan Oke, itu ada sampai di atas Dan ini apa nih Kita mendapatkan sesuatu Oh, Pandu Gaming dapat potion tadi guys Kita coba lihat dulu Eventornya Pandu Gaming Oh, Pandu Gaming dapatkan Luck potion nih Nah, kita akan coba pakai aja nih Soalnya tadi kagak beruntung-beruntung mulu Oke, kita akan coba gacha lagi guys Dan dapat mythic cuy Oke, apa itu kuat guys Kita akan coba lihat dulu Yang mythic tadi Yang ini Sepertinya nah bener banget Ini rusak guys ya 1 dalam 77 guys Dan ini menambah 1,23% keberuntungan kita Berarti masih lebih kuatan Pet Mystic Star kita nih guys Oke, kita langsung gacha lagi Mumpung ada boost keberuntungannya Dan kita mendapatkan dog Dan disini apa nih Ada void spawn Oke Apakah ini akan menambah sesuatu Dan kita mendapatkan zebra Tadi rare guys ya Ini apa nih Pak Unet Craft void key To unlock this world Oh, kita harus mencari Kunci void guys Agar kita bisa masuk cuy Nah, Pak Unet Apakah itu sama Seperti yang ada di animasi Digital Circus Pandu Gaming void Oh iya Pak Unet ya Di animasi di Digital Circus Itu ada area the void guys ya Tapi kayaknya beda deh Pak Unet Oke, kita coba keliling-keliling dulu Disini ada portal yang membutuhkan 20.000 gacha guys ya Wow, banyak banget cuy Dan ini udah berapa kali gacha Ngomong-ngomong Oh, baru 30 aja guys Dan ini udah 39 nih Oke, kita langsung auto gacha aja nih guys ya Dan disini ada portal-portal yang lainnya Dan kegunaan portal ini apa guys ya Mungkin aja bisa meningkatkan Keberuntungan kita kayaknya ya Dan disini ada portal Goa Kita membutuhkan 150 gacha Ada portal Desert Ini membutuhkan 500 gacha Dan ada Snow Ini membutuhkan 1.250 gacha guys Oke, kalau gitu Kita gacha-gacha dulu aja Pak Unet Semoga aja dapet Legendary Dan Padengkimi lihat tadi Ada yang berbeda guys ya Sepertinya Padengkimi akan mendapatkan Fat Baru Nah, yang itu guys Yang warna kuning Bukan yang ini dong Oke, selanjutnya kita dapet Malah dapet Piggy Ayolah Semoga aja Padengkimi dapet yang bagus guys Dan dapet Piggy lagi ya Ampun, ayolah Jangan Piggy mulu dong Oke, kita gacha lagi Dan dapet anjing lagi gitu kan Oke, kita sambil keliling-keliling dulu Pak Unet Disini ada tanda panahnya Oke, Padengkimi dapet mitik cuy Dapet yang baru Nah, ini dia Dan ini menambah 1,3% keberuntungan kita guys Ini mitik 1 dalam 87 Ya, biasa aja sih Dan disini ada hadiah juga nih Pak Unet Kita mendapatkan ramuan keberuntungan Terus dadu ini Dadu apa ini? Golden dice Oh, dadu emas nih Pak Unet Dan setelahnya disini ada diamond dadu guys Oke, kita akan coba buka dulu di tas kita Nah, ini dia guys ya More luck Tambahan 2% Untuk 150 kali putaran guys ya Hmm, Padengkimi akan coba yang diamond dice dulu guys Kita dapet 2, kita langsung pake semuanya aja ya Mungkin aja langsung beruntung gitu kan Ayo Pak langsung dipake semuanya aja ya Pak Unet Oke, kita langsung gacal lagi Dapet dog Padahal udah menggunakan ramuan keberuntungan gitu Dan juga dadu penambah keberuntungan Tapi kagak beruntung gitu kan Semoga aja gak sial gitu hari ini Sama saat Padengkimi memainkan game Dadu kematian Nah, Pak Unet Lihat ini Padengkimi Kenapa? Wow Wow, Pak Unet Maju sini, maju dikit lagi Pak Unet, Padengkimi pingin Wow Ini pet apa? Ada segitiga Terus ada kotak di tengahnya Fix seperti ini Pet dajul kayaknya guys ya Yang dipake, Pak Unet Kasih Padengkimi aja Dan disini ada tulisan Sampai, apaan tadi ya Padengkimi gak sempat baca guys ya Oke, kita langsung roll lagi guys Ayolah Uh, dapet mitik Tapi 1 in 100 Hmm, kayaknya itu cukup kuat guys Kita lihat dulu cuy Apakah menambah keberuntungan Ya, 1,4% guys ya Oke, kita gacha lagi Dan disini ada hadiah Kita coba claim guys Kita akan mendapatkan apa nih? 2 luck potion Lumayan Nah, Pak Unet Lihat ini Padengkimi Pak Unet dapat yang baru nih Wow, Pak Unet Cukup dong Pak Cukup, cukup Kenapa sih Pak Unet Beruntung-beruntung terus Walau Pak Unet Akhirnya Pak Unet dapat yang bagus guys Oke, kita coba pake guys ya Ini namanya Magic Moon Dan ranknya Transcendental Oke, Pak Unet itulah guys ya Dan ini 1 dalam 830 cuy Menambah 3% keberuntungan kita guys ya Nah, itu dia Wow Pet bulan Nah, ini Pak Unet Baru pet yang keren Petnya Pak Unet Ya, 1 dalam 740 doang Ah, Pak Unet selamat Pak Unet ya Ya, akhirnya Pak Unet bakalan ngambek gitu Gara-gara Pak Unet ejekin Eh, Pak Unet kita lanjut lagi Pak Unet itu gacha-gacha Pak Unet Ya, malah jatuh Pak Unet Gak kelihatan soalnya guys ya Ini seru juga guys ya Gacha-gacha petnya Dan petnya itu keren-keren cuy Dan disini Pak Unet dapat kambing Oke, kita gacha lagi guys Dan dapet sapi Biasa aja sapi Dan dapet legendary guys 1 dalam 57 Gak terlalu kuat sih Dan ya, ampun Kira-nya Pak Unet dapat yang segitiga tadi Kocak Ngeselin banget PHP guys ya Pura-pura gitu kan Kayak ketahan dadunya Tiba-tiba langsung berganti Asli ngeselin banget Itu adiknya mirip banget Seperti game Dadu kematian Ya, ampun Malah jatuh lagi pandu gaming Asli ngeselin banget Kiranya kita bakalan dapat yang baru lagi Oke guys Akhirnya padahal game mendapatkan pet itu Oke, kita akan coba melihatnya Nah, ini dia guys Dan namanya Prismatic Ultima guys ya Dan ranknya Mirakulau 1 dalam 181 Gak terlalu kuat ternyata guys Dan ini hanya menambah 1,7% Keberuntungan cita guys Jadi yang Paunet mana nih Paunet-paunet jatuh tadi Paunet-paunet Liatin Paunet Paunet-paunet udah punya pet yang mirip dengan Paunet Paunet-paunet Tetap aja petnya Paunet yang ini lebih kuat Paunet-paunet 1 dalam 1.300 Tadi banget Paunet-paun pet yang kuat banget guys Asli beruntung Paunet-paunet guys Oke, kita gacha lagi guys Di sini Dan sebenarnya Paunet-paunet akan beli game pass aja ya Supaya gak kelamaan gitu kan gacha-gachanya Dan kita mendapatkan golden zebra Nah Paunet-paunet pengen beli yang faster auto ini guys Agar lebih cepat lagi gachanya Paunet-paunet beli Paunet juga dong Paunet-paunet Ya Paunet-paunet Paunet-paunet udah transfer tuh robuxnya Cuma 49 robux juga kan Oke, kita langsung beli Dan sekarang kita akan menggunakan gacha yang faster guys Lebih cepat nih gachanya guys ya Oke, kita sekalian obi di sini Sambil ngeliat juga di sini ya Dan Paunet-paunet tadi dapet mitik lumayan Oke, kita gacha terus guys Kita kumpulin aja Gak apa-apa sih dapet yang common guys Agar kita bisa craft guys ya Oh iya juga cuy Semuanya harus kita syukuri nih guys Dan ini udah tinggi banget Hati-hati Paunet jangan sampe jatuh bang Paunet tolongin Paunet dulu Paunet-paunet Kenapa lagi ya Encok Paunet guys ya Apa gunanya petnya Paunet gitu Iya, akhirnya ini bakalan jadi pelindungnya Paunet Oke, kita akan lompat ke sini Iya, berhasil Lompat lagi Iya, hati-hati Penduk gaming kalau jatuh Udah mulai lagi dari awal gitu Capek cuy Oke, lompat sini lagi Iya Oke, ayolah Dapet yang bagus lagi gitu kan Jangan yang biasa-biasa aja Jangan pet yang kotak-kotak doang Oke, kita lompat Nice Lompat lagi ke sini Iya, oke Lompat lagi ke sini Hati-hati Pandu gaming Dan ngomong-ngomong disini Apakah kita hanya bisa menggunakan satu pet aja nih Padahal kalau bisa menggunakan lebih dari satu Pasti lebih keren guys ya Oke, kita lompat lagi Ini udah tinggi banget Dan ya, Paunet katanya jatuh guys Ya, ampun Oke, kita gacha lagi guys Ayolah dapat yang bagus gitu kan Dan sepertinya padu gaming sampai di puncak guys Yeay Kita sampai di puncaknya Dan kita akan mendapatkan satu luck potion Dan disini ada angka tiganya gitu Oh, itu sepertinya kekuatannya gitu guys Jadi disini ada ramuan keberuntungan yang berbeda-beda guys Ada dari level 1 Nah, ini Pandu gaming menggunakan level 1 Ini mungkin level 2-nya guys Dan ini level 3-nya guys ya Dan ini menambah 10% keberuntungan kita cuy Oke, kita coba gacha lagi Dan ngomong-ngomong disini total keberuntungannya Pandu gaming 28% ya Nah, Pandu lihat ini Pandu gaming Pandu dapat yang baru Wow, itu apaan ya Pak Unet Coconut dragon Waduh, coklat naga Pak Unet ya Pandu enak banget tuh Pandu gaming Jangan kebanyakan dimakan Pak Unet Nanti bisa ompong gitu Pet sendiri mau dimakan 1 dalam 445 Tapi nggak terlalu kuat tuh Pak Unet Lebih kuatan pet gasingnya Pak Unet yang tadi Oke, kita gacha lagi Oh ya, bentar lu Ngomong-ngomong Pandu gaming udah berapa kali gacha di Oh, ternyata udah 150 Dan Pak Unet udah 153 Ayo Pak Unet Kita akan coba masuk ke portal Goa Pak Unet Semoga kita mendapatkan keberuntungan lebih guys ya Kita lihat dulu disini 28,23% Keberuntungan Apakah ketambah guys Oh, jadi 32% guys ya Wow Ini membantu banget sih Dan selanjutnya disini ada indeksnya Oke Disini ada pet basic Dan Pandu gaming udah dapet salah satunya disini guys Dan yang lainnya Game ini menurut Pak Unet gaming agak beda guys ya Biasanya kan yang paling atas itu yang paling lemah tuh guys ya Atau yang paling biasa aja Tapi di game ini yang paling atas itu yang paling langka Jadi kita harus scroll ke bawah Nah, kita bisa lihat disini 1 dari 8 Dan disini yang paling langka yang Pandu gaming dapatkan Yang ini guys ya Dan disini yang paling tinggi 1 dalam 400 ribu Wow Kita harus mendapatkannya guys ya Dan disini ada Oh, disini ada pet khususnya juga guys Yang dalam gue itu ada 3 guys ya 1 dalam 133 ribu 1 dalam 100 ribu Dan 1 dalam 26 ribu Oke, Pandu ini akan berusaha untuk mendapatkannya guys ya Tapi sebelum itu like dulu dong video kali ini Like sampai 10 ribu Like lebih Kita akan gaca-gaca guys Untuk mendapatkan semua pet-pet yang langka guys ya Dan itu keren banget petnya Pak Unet cuy 1 dalam 1300 gitu kan Apa Unet mau Pandu ini Mau Pak Unet bisa trading gak ya Apa Unet enak aja trading Ya Jangan ngomong gitu dong Pak Unet Ngeselin banget Malah ngeprank Pandu Gaming Pak Unet guys ya Oke, apakah disini ada obinya? Kayaknya gak ada guys ya Jadi kita disini diem-diem aja Pak Unet Tampil gaca-gaca guys ya Game paling santai menurut Pandu Gaming Adalah game RNG guys ya Karena kita tinggal gaca-gaca aja Apalagi ada auto gacanya Tambah lebih santai lagi nih kita Oke, dapet epic Ya, biasa aja sih kalau epic Oke, kita akan coba teleport Oh, itu keluarnya guys Sebenarnya pada gaming lihat tadi Ada 2 lubangnya guys ya Kirain bakalan kemana gitu Nah, disitu juga ada Tapi sepertinya itu pintu masuknya tadi juga deh Oke, kita akan coba berdiri Didekat berlian ini guys ya Mungkin aja dengan bertapa di berlian ini Kita mendapatkan pet yang bagus gitu kan Ayolah, dapet ayam lah Ini yang biasa aja Terus dapet ponix Ya, ini udah sih Ini legendary Oh ya, bentar loh guys Kan pada gaming udah gaca banyak banget nih Apakah udah ada yang bisa di craft guys? Kita coba periksa dulu Ini belum Ini belum juga Ini kurang 1 lagi Shark atau Hiu Dan kurang 3 pet anjing guys ya Oke, setelah itu kita akan mendapatkan ini cuy Tapi ini gak selamanya guys ya Sama seperti dadu diamondnya Pandu Gaming ini Hanya 266 kali gaca guys ya Sepertinya kita akan coba menggunakan golden dadu ini cuy Dan kita akan menggunakan lucky potion Ini level 3 guys ya Kita coba sekali gaca dulu nih Semoga aja langsung legend Dapat common 1 dalam 11 lagi Parah banget Oh my mom guys Pandu Gaming dapat yang baru tuh Tapi kayaknya gak terlalu kuat guys ya Soalnya kalau lebih kuat dari petnya Pandu Gaming ini Akan langsung kepake secara otomatis guys ya Oke, kita liat dulu Nah, ini dia guys Magma King Raja Magma Dan ranknya infernal 1 dalam 310 Dan ini menambah 1,9% Keberuntungan kita ya Lebih kuatan gold magma Oh, ini gold magma King nih Pandu Gaming gak terlalu memperhatikan guys ya Saking kebanyakan gacanya gitu kan Dan ini 1 dalam 3100 dong Lumayan lah guys ya Kita udah mendapatkan yang cukup-cukup langka nih Oke, sekarang kita gaca lagi Mbak Unat Dapat ponix legendary Wow, wow, wow Guys Liat itu apa yang Pandu Gaming dapatkan Deadly Coven Wow, ini pet peti mati guys ya Dan ada mata satu gitu guys Apa itu mata dajl atau mata iblis tuh Ada cair merah-merahnya juga Wow, ini sih keren banget guys Dan ini 1 dalam 1700 Apa nyap-nyap-nyap-nyap Kenapa makan Mbak Unat Pak Unat mendapatkan watermelon demon guys ya Oh, ini pet semangka Pak Unat Ya, Pak Unat Enak banget Pandu Gaming Manis Ya, dari tadi petnya dimakanin mulu sama Pak Unat guys ya Tapi ini kayaknya gak terlalu kuat Pak Unat Ah, Pak Unat Yang penting Pak Unat kenyang Pandu Gaming Itu yang utama Ya, ampun Ada-ada aja nih Pak Unat Wow, keren banget sih ini Dan di sini Pak Unat mendapatkan Watermelon demon guys Sama seperti Pak Unat guys ya Tapi ini biasa aja cuy Oke, kita coba gaca lagi guys ya Kita menggunakan pet peti mati iblis guys Di dalam peti matinya ada iblis kayaknya guys Yang tersembunyi dan tersegel di dalamnya Dan di sini totalnya Pandu Gaming udah 525 kali gaca guys ya Dan peti matinya Pandu Gaming belum keganti nih cuy Berarti Pandu Gaming belum mendapatkan yang lebih bagus daripada pet ini guys ya Tapi tadi Pandu Gaming dapat yang cukup keren menurut Pandu Gaming yang ini Ya, cuma nambah 2% keberuntungan doang ternyata Nah ini dia guys Cukup keren juga guys ya Pandu dapat apa aja? Pandu coba keluarin Pandu yang keren-keren Apa? Pandu cuma ini yang baru Pandu Gaming Wow I'll say Eh, wow Keren banget Ini mata 1 juga guys ya Apakah jangan-jangan pet-pet yang ada di sini Pet dajul semua gitu kan Dan itu 1 dalam 1100 guys Berarti gak tolong kuat Pak Unat Pandu Gaming juga tadi dapat pet-pet yang emas guys Di sini ada gold mystic star Ini adalah pet yang ini guys Tapi versi yang gold guys ya Nah kita coba gunakan terlebih dahulu Nah itu dia Wow, ada efek apinya juga Pandu Keren banget Oke, kita coba satu-satu dulu guys ya Kalau gold double eight demon ini Oh, ada efek apinya juga Mungkin kalau pet emas itu ada pet apinya gitu kayaknya guys Oh, gak juga sih Yang ini gak ada guys Karena biasa aja kayaknya Ayo Pandu kita akan coba pindah ke tempat selanjutnya Nah, di sini ada portal Tapi kita harus gaca 500 kali terlebih dahulu guys ya Yaitu area padang pasir, Pak Unat Dan kita sampai di sini guys Dan tadi Pandu Gaming sempat baca ada tulisan Kita akan ketambah 10% keberuntungan kita guys Nah, kita akan coba gunakan dulu pet deadly coffin kita Dan tadi juga Pandu Gaming ada nge-lag guys Dan di sini hadiahnya Pandu Gaming langsung kereset semuanya Hasilnya beli deh banget Oh, di sini dapat hadiah juga Tiga ramuan keberuntungan Dan kita akan langsung gunakan semua aja guys ya Agar lebih cepat mendapatkan pet-pet yang kuat nih Dan di sini ada triple roll Ngomong-ngomong guys Sepertinya Pandu Gaming akan beli aja guys ya Agar lebih cepat lagi nih gaca-gacanya Dan di sini harganya 249 robu Tapi sebelum itu Pastikan kalian like video kali ini Gak 10 ribu lag lebih Oke Pandu Gaming udah beli Dan sekarang kita akan gaca guys Dan kita menggunakan faster auto juga guys ya Nah, gini kan enak nih Gak gaca satu-satu aja guys ya Langsung sekali tiga gitu kan Dan ngomong-ngomong di tempat ini ada apa nih Di situ kayak ada obinya gitu Pak Unat Oke, kita akan coba naik ke atas guys ya Dan di situ ada sesuatu ya Cuma sumur doang Yap, iya Nah, kita sampai di sini Dan apakah ada sesuatu mungkin aja ada hadiah Di sini ada sumur lagi Lagi-lagi sumur Wow, tapi map-nya menurut Pandu Gaming keren banget cuy Ada tulang-tulang fosil gitu Pak Unat Ah, Pak Unat Sepertinya itu adalah fosil naga Pandu Gaming Oh iya juga Pak Unat ya Ukurannya besar Dan itu masih muncul api dari hidungnya Pak Unat Sepertinya dia masih hidup guys ya Tapi tinggal tulang doang gitu kan Oke guys, Pandu Gaming udah sampai di sini Kita udah muter-muter Pak Unat ya Gak tau ini mau kemana nih cuy Dan di bawah situ ada sesuatu guys Itu apaan ya Tapi kayaknya biasa aja sih Gak ada apa-apa Oke, kita ke sini Dan ini bukannya tempat kita tadi Pak Unat ya Apaan? Berarti kita muter-muter dong Ngapain tadi kita pandu Gaming Kagak tau juga gitu kan Kirain kita bakal dapat hadiah potion gitu kali Cuma muter doang ternyata guys ya Oke, sekarang kita akan gaca lagi guys Dapat Fenomenal 1 dalam 142 Kurang bagus sih guys ya Oke, kita gaca lagi Oh iya, bentar dulu Pak Unat Kita belum craft Pak Unat ya Kita coba lihat dulu guys Apa aja yang bisa di craft Nah ini bisa di craft guys ya Golden Dice Tapi sepertinya pet kita juga akan hilang nih Kalau kita crafting Di sini juga ada Lucky Potion Hmm, kayaknya gak perlu guys ya Soalnya cuma 10 menit aja Dan di sini ada Bruce Aura Oh ini Aura Dan ini akan menambah 2% Lifetime Luck Berarti ini bonus keberuntungannya itu selamanya gitu guys ya Ini juga udah kebuka guys Froggy Aura Oke, Pandu Gaming udah periksa-periksa Dan hanya sampai di sini Froggy Aura guys ya Jadi menambah 2,5% Kalau ini 2% Pandu Gaming akan pilih Froggy Aura ini guys ya Oke, selanjutnya gimana nih Apakah Pandu Gaming udah menggunakannya guys Di situ udah muncul keberuntungannya guys ya Tapi mana nih Aura-nya Oke, kita ekip terlebih dahulu Sepertinya Nah, ini dia guys Froggy Aura Nah, Pandu Gaming Aura apa nih? Kayak lagi sakit Warnanya pink gitu Terus kayak ada tanda panas turun-turun ke bawah gitu guys ya Biasa aja sih Yaudah Pandu Gaming Kita gak acah lagi Pak Unda Dan sebenernya Pandu Gaming akan skip-skip Agar gak kelamaan guys Karena ini bakalan lama banget sih Dan di sini Pandu Gaming mendapatkan pet yang baru guys Pet emas nih 1 in 5 ribu guys Gold cloud king guys ya Keren banget tuh cahayanya Dan ngomong-ngomong di sini Pak Unda gak ada guys ya Karena rumahnya Pandu Gaming lagi mati lampu cuy Jadi gak bisa main Roblox gitu kan Yaudah Pandu Gaming main sendiri dulu Sampai Pandu Gaming join guys ya Dan ngomong-ngomong bukan hanya ini aja yang Pandu Gaming dapatkan nih Yang berikutnya di sini ada demonic hourglass guys Dan ini ranknya prismatik 1 dalam 5 ribu Kita coba pakein Keren banget gak sih guys Oh my god Seberapa keren kapet ini Coba kalian komentar di bawah guys Tapi ini kayak petnya Pandu tadi bukan sih Oh enggak Kalau petnya Pandu itu kayak gasing gitu Wow, ini keren banget Ini 1 in 7100 Oh, ini yang pertama waktu Pandu Gaming opening tadi kayaknya ya Dan selanjutnya di sini ada gold planetarian devil Dan di sini ranknya galatik Dan ini 1 dalam 7400 Lebih kuat daripada pet anda gitu kan Look at this Mana petnya Pandu Gaming emas lagi gitu kan Keren banget Dan itu kayak ada planet-planetnya gitu guys ya Oke, kita lanjut lagi Di sini ada pet gold mechanical inverus Dan ranknya champion guys 1 in 22 ribu guys Oh my god Wow, ada efek apinya guys Dan itu kayak ada bola Oh itu bola mata kayaknya guys ya Tapi ada tanduknya gitu Wah, agak ngeri juga nih cuy Terus kayak ada ringnya gitu Yang berduri-duri Ini keren banget sih Oke, tapi bukan hanya itu aja Di sini Pandu Gaming mendapatkan Gold demonic hourglass yang gold guys ya 1 dalam 50 ribu nih guys Dan ini dia guys Pandu Gaming telah mendapatkan Ya, keren kan Dan ini akan menambah keberuntungan kita 7% nih Di sini ada indeksnya Oke, Pandu Gaming yang paling tinggi mendapatkan yang ini guys ya 1 dalam 5 ribu cuy Tapi sayang banget Pandu Gaming belum mendapatkan Pet yang ada di desert guys ya Tapi mungkin kita akan lanjut aja cuy Mungkin sambil gacha-gacha Pandu Gaming bisa dapet gitu kan Nah, di sini udah ada map baru yang terbuka guys ya Karena Pandu Gaming udah gacha sebanyak 3.100 kali cuy Lama bener Untung aja ada game pass yang 3 kali gacha Dan juga ada auto gachanya ya Nah, ini dia map barunya berada di area bersalju guys Dan sebenernya gak ada apa-apa Di sini kita langsung mulai aja gacha-gacha di sini guys ya Tapi sebelum itu ada yang bisa di craft gak nih Kita akan coba periksa-periksa dulu nih guys Di sini ada aura baru nih guys Ada Rekargerd Aura Oke Dan di sini ada Signing Star Di sini ada Electro Bubble Oh, belum dapet ya Satu lagi nih guys Tinggal butuh satu pet lagi Di sini ada Lucky Ini kurang satu lagi juga Oke, kalau gitu Pandu Gaming akan menggunakan aura Signing Star ini Yang akan menambah 4% lifetime keberuntungan kita guys ya Dan ini auranya guys Ada cahaya-cahaya keberuntungan gitu kan Semoga aja kita beruntung di tempat ini Oke, kita coba sekali gacha terlebih dahulu Ya, dapet biasa semua gitu kan Oke, saatnya Pandu Gaming gacha-gacha lagi guys Dan mungkin Pandu Gaming akan skip-skip videonya Agar gak kelamaan guys ya Pokoknya kalau udah dapet yang paling bagus Wah, apaan itu Pandu Gaming dapet tadi? Bentar, 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 bentar Sepertinya itu yang baru deh Dan ini, wah keren-keren ini Pandu Gaming dapatkan guys Hanya setidak kerekam guys Ini keren banget Ini yang Pandu Gaming dapatkan tadi bukan sih Oke, kita lihat dulu guys Wow, ini banyak banget petnya guys ya Keren-keren Tapi kita gak mungkin coba satu-satu Atau review satu-satu gitu kan Oh, disini juga ada pet yang Pandu Gaming banggakan dari tadi guys ya Oh, yang ngomong-ngomong sepertinya Pandu Gaming akan beli game pass lagi deh Kalau enggak itu bakalan lama banget guys ya Disini ada 400 keberuntungan nih guys Harganya 179 robux saja nih Tapi sayangnya ini ada batasnya guys ya Cuma 125 kali gacha aja nih Hmm, coba gak ya? Coba gak ya? Coba gak ya? Kayaknya kita coba aja guys ya Oke, ini dia guys Aether Real Dice Semoga aja kita bener-bener beruntung gitu kan Oke, Pandu Gaming udah gunakan Kita coba gacha 3 kali terlebih dahulu secara manual Oke, masih dapet yang biasa-biasa aja Kita gacha lagi Dapet yang masih biasa-biasa aja Ayolah Pandu Gaming udah menggunakan 400 keberuntungan gitu kan Masih dapet biasa aja kocak Oh iya, Pandu Gaming salah menggunakan pet guys ya Jangan pake yang gitu dong Pake yang paling langka nih Nah, kita langsung gacha lagi guys Kita langsung auto aja guys ya Oke, disini dapet Epic Uncommon dan Common Dan selanjutnya Rare Epic Uncommon Masih yang sampah-sampah Oke, Pandu Gaming skip aja sampai A few moments later Oke guys, akhirnya Pandu Gaming dapatkan pet Super-super langka banget guys ya 1 dalam 265 ribu guys Dan Pandu Gaming dapatkan pet ini selama 3 hari guys ya Ini adalah game Roblox Terlalu lama yang pernah Pandu Gaming mainkan gitu kan Ya ampun Mungkin cuma game gacha-gacha doang Tapi bener-bener lama banget nungguinnya Sampai Pandu Gaming hampir nyerai gitu kan Kapan sih selesainya ini game Pandu Gaming mengakhiri video ini gitu kan Oke guys, sampai Pandu Gaming mendapatkan pet golden robotic drone ini guys ya Dan ini gold cuy Oh ya, ngomong-ngomong Pandu Gaming udah punya aura baru nih guys ya Tapi ini belum tamat gamenya guys ya Ya, kan nggak salah dengar Ini belum tamat cuy Masih ada pet yang lainnya Yang lebih-lebih langka lagi Yang Pandu Gaming belum dapatkan guys ya Padahal Pandu Gaming udah menggunakan boost Banyak banget Dadu keberuntungan juga Dan aura-aura yang menambah keberuntungan Nggak pengaruh cuy Nggak tahu pengaruh atau enggak guys ya Tapi lama banget gitu kan Bahkan di sini keberuntungannya Pandu Gaming udah mencapai 117% gitu Ini sih masih normal guys ya Biasanya sampai 400% Bahkan Pandu Gaming pernah sampai 1000 guys ya Oh ya, sebelum itu kita coba langsung gunakan aja voice dice ini guys Ini akan menambah 250% keberuntungan Nah, sekarang totalnya udah 367% guys Dan siapa Pandu Gaming udah mendapatkan aura keberuntungan Lihat guys, keren banget kan Tapi tunggu dulu guys Karena harus lihat nih Udah banyak aura yang Pandu Gaming dapatkan guys ya Dari yang 2% sampai 8% nih Guys, bukan hanya sampai situ Pandu Gaming Bahkan membeli aura game pas gitu kan Berharap Pandu Gaming cepat-cepat menamatkan game ini 3 hari kagak tamat-tamat gitu kan Udah mau di-upload video ini Oke, kita akan coba review sedikit auranya guys Yang kuat-kuat aja nih Di sini ada Electro Bubble Kita coba pakai guys Keren banget gak sih, gak sih? Biasa aja Dan di sini ada Bubble Bruce guys Ini menurut Pandu Gaming keren juga nih Ini dia auranya guys Walaupun masih biasa aja sih menurut Pandu Gaming Dan di sini ada Bubble Bruce Di sini menambah 8% keberuntungan kita Tapi biasa aja guys auranya ya Itu sebabnya Pandu Gaming membeli aura game pas gitu kan Ini lebih keren lagi Menambah 15% keberuntungan kita Dan lihat ini Wow, matanya Pandu Gaming menyala-nyala guys Membutuhkan keberuntungan gitu kan Bahkan ada sayap apinya Wow, keren banget Ditambah pet gold di belakangnya Pandu Gaming Tambah keren lagi Bahkan di sini juga Pandu Gaming udah rolling dadunya Sampai 60 ribu guys ya 60 ribu gitu kan Kalian kali-kali aja Kalau kalian gak percaya Pandu Gaming main game ini 3 hari cuy Dan di sini semua portalnya Pandu Gaming udah buka guys ya Dan terakhir yang mana ya? Kayaknya base ini deh guys Atau pantai Dan di sini ada Stempa, Candy Line, dan Toxic Kita langsung pergi aja ke portal terakhir yang Toxic Nah, ini udah guys ya Ya iyalah, karena Pandu Gaming udah gacha 60 ribu kali gitu kan Dan kita akan coba lihat di indeksnya terlebih dahulu guys Kita periksa dulu Masih berapa pet yang Pandu Gaming belum mendapatkan Oh, tinggal 4 pet aja guys Tapi Pandu Gaming udah nyerah guys, udah capek Tapi kalau kalian suka Pandu Gaming untuk melanjutkannya lagi Untuk mendapatkannya Tapi kalian subscribe video kan Sampai 5 ribu like Pandu Gaming akan lanjutin guys ya Kalau gak sampai 5 ribu like Pandu Gaming nyerah cuy Lama banget soalnya Dan ternyata jenis petnya itu bukan hanya basic Terus ada cave, tetanggoa, atau snow, atau yang lainnya Nah, di sini ada indeks pet goldnya juga guys ya Lihat tuh Pandu Gaming udah dapatkan Banyak banget kan Tinggal 7 doang padahal guys ya Tapi ini udah seharian Pandu Gaming main Ini hari ketiga seharian Gak dapet guys di antara ke 7 pet ini Ataupun 4 pet yang baru ini guys ya Dan ngomong-ngomong untuk pet spesialnya Pandu Gaming baru mendapatkan yang ini guys Yang ada di cave Itu pun yang paling rendah gitu kan Asli parah banget dah Dan kita coba periksa dulu Di pet biasanya Pandu Gaming baru mendapatkan yang cave Tapi pet yang keduanya guys ya Lumayan lah ini cuy Tapi ini 1 in 100 ribu guys Dan yang lainnya belum kebuka guys ya Oh iya di sini ngomong-ngomong ada beberapa pet yang Pandu Gaming sukain Walaupun gak terlalu kuat guys ya Kita coba periksa dulu Di sini ada ultimate dice Look at di sini petnya keren banget cuy Di sisi-sisinya ada dadu-dadu gitu Di atasnya juga ini menurut Pandu Gaming keren banget sih Ini seharusnya yang paling langka guys ya Ternyata ini biasa-biasa aja cuy Dan selanjutnya ada pet cube king ini Kita coba dulu guys Tuh 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 keren banget kan guys Ada efek-efeknya juga Di sini ada bola-bola gitu Dan di sini ada tipon dominator Dan di sini ranknya radioaktif Kita akan coba gunakan terlebih dahulu Lihat nih keren banget Tapi sayangnya gak terlalu kuat itu Sebabnya Pandu Gaming menggunakan pet yang ini guys ya Lihat nih sesuai banget dengan auranya Pandu Gaming Oh iya ngomong-ngomong juga Pandu Gaming udah membuka area di void guys ya Nah ini dia tempatnya Dan ternyata tempat ini ada pulau-pulaunya lagi Kita akan coba pergi langsung aja ke pulau terakhirnya Dan ngomong-ngomong disini gak ada paunat guys Jangan nanyain paunat gitu kan Paunat pastinya udah gak ada guys Pandu Gaming udah main 3 hari gitu kan Paunat kalau main gaming pasti udah encok gitu kan Ngelut terus lapar Nah ini dia area the voidnya guys Dan ya guys Mungkin cukup skandal lebih sedih kali ini guys Ya mohon maaf Kalau Pandu Gaming gak berhasil menamatkan game ini Mungkin kita akan lanjut lagi Kalau video ini menyentuh angka 5000 like lebih Tapi kalau bener-bener menyentuh angka 5000 like lebih Pandu Gaming seneng tapi nangis juga ya Karena ini Pandu Gaming jujur seharian gak dapet mat apa-apa cuy Dan ya guys mungkin cukup skandal lebih sedih kali ini guys ya Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment dan di subscribe See you next time And bye-bye my friends Sub indo by broth3rmax